Terima kasih kepada Pak Hulik, yaitu pengawas bentuk kita yang telah menyampaikan materi implementasi SPMI di saat yang keliriknya. Tadi memberikan masukan-masukannya tentang LK1 dan LK2-nya, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan kita dapat mencermantinya dan lebih baik lagi. Oke, kemudian saya akan ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Didang Setiawan. Ini adalah Bapak, Didang ini adalah FASDAN kita, yaitu fasilitator daerah kita, Pak Ibu. Mungkin Bapak, ini yang pertama kali LK9, Bapak? Jauh ya Pak ya? Ayahnya iya. Karena Bapak berada di Selatan, ini berada di Ujungnya. Di Ujung, letakkan di wilayah yang diujung daerah Jakarta. Baik Bapak, sambutan berikutnya yaitu sambutan dan sekaligus materi Bapak ya, yang akan menyampaikan tentang materi telah akhir RKAS tahun 2019 dan 2020. Kemudian sekaligus tentang materi kebijakan pemetaan mutu tahun 2019. Kepada Bapak Dr. Didang Setiawan, waktu dan tepat kami bersilakan. Kayaknya saya enggak usah paparan, jam 1 saya sudah ditunggu di SMA 66 di Selatan. Nah, Bapak Ibu, saya hanya ingin memantapkan saja. Saya minta 8 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak mau, Pak, berengar berdiri ke depan sebentar. Mudah-mudahan sama Pak Khalid enggak diperagakan ini ya? Enggak. Oke, silahkan dulu. Pak, ini disini, menghadap saya Ayo, Pak Sapa ini Pak Sapa ini, Pak Yungin Ini ngerjain banget, Pak Didam ya Ayo, kurang Bapak Ibu, inilah tugas kita Tugas sekolah, seluruh sekolah Mulai dari SP, SMP, SMA, SMK Nah, ini, konfigurasi ini sudah Bapak Ibu ketahui Apa ini yang namanya? Konfigurasi tentang apa? Standar nasional pendidikan Apa standar nasional pendidikan itu? Yaitu acuan penyelenggaraan pendidikan Di seluruh wilayah hukum Indonesia Artinya, semua sekolah-sekolah di Indonesia Tidak terkecuali sekolah kita Harus melaksanakan Standar nasional pendidikan Nah, yang delapan Standar nasional pendidikan itu Di dalamnya ada delapan elemen Sebagai mana sudah Bapak Ibu ketahui Tapi, saya harus gambarkan seperti ini Supaya ini bisa dipahami dengan baik Bahwa Yang delapan ini Sesungguhnya muaranya cuma satu Ini Ini yang kita sebut Standar kompetensi lulusan Jadi, standar kompetensi lulusan itu Merupakan produk yang harus dihasilkan oleh Seluruh sekolah Betul? Betul Nah, gitu ya Oleh seluruh sekolah Nah SKL ini Kalau baik berarti Sekolahnya baik Kalau SKL ini jelek Berarti Jelek Nah Untuk mendapatkan SKL yang baik ini Persaratannya adalah Jantung sekolahnya harus hidup Nilai yang disebut jantung sekolahnya Satu, dua, tiga Terpahaminya standar isi yang baik Ya Ini standar isi Setelah Standar isi ini dipahami Maka harus diberikan Sesuai dengan standar proses Ini adalah standar proses Ya Setelah standar isi Disampaikan dengan standar proses yang benar Kudu dicek Pengecekannya harus dengan sesuai dengan Standar penilaian Nyambung ya Isi, proses, penilaian Nah, saya hanya ingin mengingatkan Bahwa yang melaksanakan tiga standar ini Tidak ada orang lain Buru Nah, makanya kalau burunya Bagus Maka SKL-nya akan bagus Tapi kalau burunya Lemah SKL-nya juga akan lemah Tandang pendidikan juga harus disertai dengan Sarana-pasarana Suara saya bagus ya nih? Bagus Karena sarana-pasarannya bagus Teru tangan dong kalau dukis Ruangannya enak Enak Bentar saya disini kayak di hotel Oh, ini power button kerennya Ya, terangnya bagus LCD-nya keren Nah, ini semuanya menunjang Pencapaian pembelajaran dengan baik ya Nah, ketika Standar pembiayaan Nah, kalau sudah dipakai Duit, segala macam Sudah dilaporkan Makanya ada standar kompetensi Standar Pengelolaan Nyambung ya Nah, seperti Nah, seperti itu Nah, berarti SPMI itu Memastikan bagaimana Supaya delapan elemen standar ini Terlaksana dengan sebaik-baiknya Nyambung Sengaja dengan pakai slide Bisa biar ingatannya Dipancing terus Nah, setelah kita melakukan pembetahan itu dengan baik Kalau sudah ketahuan ada yang lemah dan ada yang kuat Maka kita bikin apa Perencanaan Nah, perencanaan dengan prioritas tertentu Yang mana yang akan didahulukan oleh kita Nyambung ya Nah, setelah bikin perencanaan Nah, perencanaan itu bisa juga diusulkan langsung Menjadikan KAS dan CLK KAS bisa seperti itu Nah, jadi nanti menerangkan untuk sekolah-sekolah Ibas KAS, kayak begini aja Ya Diperagakan seperti ini Ini apa? SKL PC KAS Sampai sini sumber nafas dulu Nah, yang ini mesti kesana gitu kan Ini jambung ya Nah, ini mesti didukung dengan berapa? Pak Apa ini? Sarpas Pendidik Sarpas Bagian ya Bagian ya Bagian ya Bagian ya Bagian ya Bagian ya Sudah, silahkan Bu Dukung lagi Untuk memahamkan teman-teman Imbas, sekolah-imbas Eh, sekolah apa istilahnya? Sekolah-imbas Sekolah-imbas itu jangan ribet Eh, begitu aja Satu itu Nah, yang kedua itu siklus Coba dibuka siklus Siklusnya ada Nah, siklusnya itu halaman berapa ya? Ada lima ya Yang sebiasanya seperti itu Yang paling gampang Nah, itu Alaman 4 Nah, kita pahamkan hal-hal itu kepada teman-teman yang imbas Karena kalau di sini kan udah keren ya Udah paham lah Dari pokoknya tadi Luar biasa Di pemetan itu ngapain sih? Sekolah-sekolah harus melakukan apa sih? Gitu ya Kalau belum punya rapat mutu Jadi apa yang dilakukan? Berarti melakukan Analisis kondisi Mengevaluasi diri ya Evaluasi diri sekolah Tapi kalau sudah punya rapat mutu Maka analisisnya melalui Rapat mutu Nyambung ya? Nah Dari rapat mutu itulah Kita akan melihat informasi Apakah sekolah kita ini Buat atau lemah Gitu ya Nah, kemudian kita membuat Perencanaan Tim TPMPSnya sudah terbentuk? Sudah Sudah Dan di sekolah ini gak usah Nah, yang melakukan itu nanti adalah TPMPS Lalu apalagi Perencanaan tadi Perencanaan? Nah, di perencanaan itu berarti Kita bisa melakukan analisis Analisisnya terserah Mau menggunakan analisis yang mana Yang kita bisa Tetapi yang biasanya digunakan Bitu SWAT Ya, SWAT Apa Mana kelemahan Mana Kekuatan 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 Kekurangnya Plus weaknessnya ya Kelemahan Kekuatan Kekuatan Kelemahan Peluang Peluang Ancaman Kalau peluang dan ancaman dari mana? Peluang dan ancaman Tapi gak usah, gak usah diulang Nah itu yang penting Dan setelah kita melihat kelemahan dan kekuatan itu kita buat perencanaan dan juga Rekomendasi untuk penyusunan LKS, KMAH, KKS Itu aja pesan saya untuk RKS sama RKS 2020 itu Karena memang sekarang banyak selat-selat itu Jangan karena mentang-mentang ada terus kita main centang-centang aja Kemudian uang turun, mesti habis Ini banyak yang bahas Sekarang rata-rata SMA itu susah ngabisin uang Sehingga Apa namanya CP-CP itu kan namanya Rekanan Rekanan-rekanan juga bingung sendiri pak Karena narasumber pake semua kan Abis Abis oleh sekolah-sekolah Saat saya ketemu dengan kawan Ini susah bentar sekarang Punya kawan ada 13 orang Gak pernah ketemu Karena gak pernah kegantong Kayak begini aja keling Ini saya buka nyaman-nyaman aja Ini luar biasa ya Kode-kode dengan seperti ini Ya Kebetulan ini bisnis mana jaman Bisnis mana jaman Bapak ibu terus terang Saya tidak pernah menyentuh ini Tidak pernah menyentuh itu Tapi sering lihat aja Ternyata selengkap ini Apa Alokasi Dana Sampai yang Air Atau Air Tali Sampai tali Kayak gitu Saya lihat Bapak ibu Mohon izin nah Bapak Ada surat edaran Bari dinas Mengenai RKS Disini Dari mulai yang Sekolah Kecil Sampai dengan SD SMP SMA SMK SMP SLPA Nah untuk kita yang SMK 89 Itu kan berbasis bisnis management ya LAUKASI nya sudah ada disini used kalo D praks Supaya setelah muncul kegiatan-kegiatan itu nanti Setelah itu perlukan apa tenaga adik atau narasumber disini sudah ada kode-kodenya jadi untuk SMA bahkan dari mulai SD ya artinya kalau memang melakukan SD ini dengan benar tidak usah terlalu khawatir menggunakan dana sepanjang ada rasionalisasi gitu ya rasionalisasi itu artinya alasan nah alasan itu timbul karena kita sudah melakukan analisis ini diperlukan karena ini ada yang perlu kita diskusikan silahkan Bapak-Ibu siapa tahu ada hal-hal yang memang belum dipahami belum jelas kalau sudah paham ya tidak usah dipaksakan tidak dipaham-pahamkan oke kalau tidak ada pertanyaan saya mau nanya ini boleh bagaimana ini tanggapan ini tanggapan komite disini mungkin gua aja bisa bicara ya itu komite SMA ke-49 sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan online misalnya ketika kita mendiskusikan ada sebuah kegiatan itu kadang-kadang melakukan masukan masukan-masukan kira-kira adalah sumbernya apa yang memang sesuai dengan latar belakang dari komite tersebut nah kebetulan ketua komitanya itu adalah orangtua orangtua dari siswa sehingga tahu persis apa yang dibutuhkan oleh anaknya dan juga kebutuhan dari sekolah kita jalannya hari apa untuk memanggil sekolah yang diseminasi pak oh diseminasi masih lama ya masih lama pak oke oke silahkan saya jadi seperti moderator saya senang sekali karena saya ditepatkan disini artinya saya mengikuti bukan lebih baik saya ditugaskan di sekolah yang memang sudah tahun ketiga melaksanakan ini berarti tidak banyak hal yang harus saya ungkapkan dan saya hanya tinggal melihat dan ternyata apa yang telah dihasilkan oleh Bapak Ibu sangat menyenangkan hati dan saya bisa berbicara banyak dengan apa kasih di LPNP bahwa 49 sudah melaksanakan SPM ini yang baik ya nah jadi saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu ini di buat apa teman-teman semua ini yang 17 apa 15 15 ini terima kasih banyak Bapak Ibu program ini bukan untuk memberat-beratkan pekerjaan kita tetapi justru untuk memperbaiki bagaimana caranya supaya sekolah kita bisa melakukan perbaikan secara sistematis sehingga tidak asal-saran dan tidak dilakukan dengan orang tertentu tapi dengan tim seperti ini insya Allah kalau pekerjaan sudah dilakukan oleh tim akan menghasilkan pekerjaan yang bagus rencananya bagus serta pelaksananya juga insya Allah bagus kemudian juga ada tim monitoring nanti yang juga dari PPS ini melakukan monitoring terlaksana atau tidaknya sehingga kita bisa terus secara terus-menerus bisa meningkatkan meningkatkan bentuk kita dengan strategi strategi baru terima kasih banyak Bapak Ibu mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang terkenal di penonton yang berikutnya terima kasih Bapak Ibu yang berdaya Assalamualaikum Assalamualaikum Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Uli yang telah pojang lebar menyampaikan materi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dokter sempurnya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!